Pemirsa pandemi COVID-19 sempat membuat perekonomian Indonesia, Jawa Barat khususnya berjalan mundur. Tapi pandemi COVID-19 tak mengalahkan semangat UMKM untuk terus bergerak maju. Pemerintah bersama perbankan pun berupaya mendorong green product terus berdaya di masa pandemi COVID-19 karena potensinya yang cukup tinggi di dunia global. Berbagai produk UMKM yang ramah lingkungan atau green product menjadi salah satu senjata pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia, OJK, serta perbankan untuk memulihkan perekonomian Jawa Barat. Salah satunya Sagarayasa, UMKM yang berupaya membuat sustainable fashion berasal dari limbah tekstil. UMKM yang digagas oleh empat orang tersebut justru berdiri di masa pandemi COVID-19 yaitu pada Juni 2021 dengan berupaya memberdayakan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Menyadari industri fashion penyumbang polutan kedua di dunia, mereka pun berupaya membuat produk ramah lingkungan dengan mengolah limbah tekstil menjadi benang yang dipintal hingga menjadi kain. Justru itu, justru karena pandemi itu, pandemi itu kalau kami sih mempunyai tagline ya, pandemi tidak akan menghentikan kita untuk berkarya dan berkreasi. Jadi di sini juga kita bukan cuma profit-oriented ya, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya masyarakat-masyarakat yang di PHK dengan adanya pandemi, ibu-ibu rumah tangga yang nggak dapat kerjaan, itu kita berdayakan. Jadi kita, ibu-ibu itu, kita suruh sticing lah, nyulam lah, kayak gitu. Jadi memang benar-benar kita memberdayakan masyarakat selain istilahnya profit-oriented juga. Ketua Dekranasda Jawa Barat Atalia Prarathia Kamil menyatakan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, Dekranasda berupaya mendorong berbagai inovasi masyarakat yang menimbulkan kesempatan pemulihan ekonomi. Dirinya pun mengapresiasi karya kreatif Indonesia yang melibatkan banyak UMKM terutama yang menghasilkan green product. Saya sendiri sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini, khususnya KKI, pada kegiatan yang juga dilakukan tiap tahun ya, yang melibatkan banyak sekali UMKM, yang bahkan saat ini yang menarik adalah green product juga, cukup di penjari solotan. Jadi binaan dari PI ini, saya lihat tadi secara langsung, bagaimana kulit topi bisa menjadi kain, yang bisa dipakai untuk tas dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bahan-bahan dari kain lepas, diolah-ulang, di recycle ulang, menjadi kain kembali yang kualitasnya sangat baik, termasuk juga dari satu kelapa yang bisa menjadi tanam, bisa menjadi media tanam dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, menyatakan, Jawa Barat merupakan gudang kreativitas dan inovasi, yang harus diwadahi dan didorong agar kontribusinya optimal, bagi ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Salah satunya, naik kelas ke dunia ekspor. Green product lebih dinikmati di luar negeri, sehingga harganya pun lebih tinggi, karenanya pihaknya berupaya membina UMKM, yang menghasilkan green product, dan membuka jalan ekspor bagi mereka. Nah, ketika bicara ekspor, yang paling mengena tentunya adalah yang green product, karena itu bagian dari green ekonomi. Ini juga menjadi isu Jawa Barat. Jawa Barat, soal lingkungan hidup, mungkin sempat menjadi berita yang tidak enak. Pihak perbankan pun didorong untuk memberikan kredit bagi UMKM yang berdaya ekspor, terutama yang menghasilkan green product.